Ribuan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Moro Jambi menunggak bayar pajak. Menyikapi itu, Dewan meminta pemerintah Kabupaten Moro Jambi untuk segera dibenahi. Sebanyak 1.500 kendaraan dinas aparatur si pelegara atau ASN menunggak pajak, yang didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Moro Jambi, Fraksipan, Ketua Komisi 1 DPRD Moro Jambi, Ulil Amri. Di mana hingga Agustus 2024, data informasi yang didapat dari Samsat Moro Jambi ada 1.500 unit kendaraan yang digunakan ASN Kabupaten Moro Jambi menunggak pajak. Permasalahan tunggakan pajak kendaraan plat merah ini tentu terdapat banyak hal yang harus dilakukan sinarkitas dan kolaborasi antara kantor Samsat dengan pemerintah daerah Kabupaten Moro Jambi. Seperti bagaimana membangun basis data? Karena menurutnya tidak semua dioperasionalkan dan ada banyak kendaraan yang sudah rusak, bahkan tidak lagi dikuasai oleh Pemkaf Moro Jambi. Aset kendaraan bermotor kita, menurut informasi yang saya dapat dari Samsat, terdapat di pemerintah, ini ingat nih, kendaraan pemerintah Moro Jambi masih ada 1.500 kendaraan yang masih belum berpajak. Belum berpajak? Ya, jadi kita harap ini cepat dibenahi. Kalau memang harus dilunasi, kalau ada persoalan kendaraan itu yang tidak layak pakai, itu dibenahi, kemudian dihapus. Jadi kita tidak terbeban oleh anggaran. Pembayaran pajak itu kita anggarkan? Setiap tahun dianggarkan. Tetapi ada 1.500 kendaraan yang belum membayar pajak. Mulai dari pemerintahan Moro Jambi ini sampai ke tingkat desa. Baik roda 2 maupun roda 4. Ulil Amri menegaskan, terkait dengan aset kendaraan bermotor yang masih belum bayar pajak ini, harus cepat dibenahi kalau memang harus dilunasi. Kalau ada persoalan yang tidak layak pakai, dibunahi, sudah dihapus, jadi tidak terbeban oleh anggaran. Selain itu, dirinya juga menyebut, dari pajak tersebut, pemerintah bisa menjadi pemasukan PRD Moro Jambi. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.